Kita kembali di Anyu sepagi. Pemirsa kepolisian membongkar laboratorium rahasia untuk produksi narkoba di sebuah vila di Bali. Dari lokasi, polisi menangkap tiga warga negara asing. Polisi membongkar laboratorium rahasia yang memproduksi narkoba di sebuah vila di kawasan Canggu, Kabupaten Badung, Bali. Keberadaan lab tersebut terbongkar berkat kerjasama Baraksimpori dengan Ditjen Bejukai. Dari lokasi, polisi menangkap tiga warga negara asing dan ketiga WNA tersebut membuat dua lab di dalam satu vila di basement untuk membuat ganja hidroponik dan juga mededron sebagai bahan baku ekstasi. Dalam operasinya, pemirsa jaringan WNA tersebut menggunakan alat canggih seperti sistem otomatis hingga pencahayaan menggunakan sistem ultraviolet untuk membuat instalasi marihuana hidroponik. Kami sampaikan bahwa selama periode tersebut, Satgas Pemirsaan dan 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 Pemirsaan Jajaran telah berhasil menangkap sebanyak 28.861 tersangka. Selanjutnya, dari perumat kebutuhan saatnya sampai saat ini, kita sudah menangkap 28.861 tersangka, yang mana terdapat 23.772 tersangka. Sementara itu, Pemirsaan viral di media sosial, lahan pribadi di Jalan Belimbing Raya, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara dijadikan tempat parkir ilegal. Bahkan juru parkir kerap membuat onar dan juga marah jika ditegur oleh pemilik rumah. Mobil mau keluar? Hah? Mobil mau keluar? Kenapa? Kenapa? Mobil mau keluar. Jangan terkelak! Kan saya sudah buka pakir. Iya, jangan terkelak! Ini sebenarnya. Mau keluar, mau keluar. Saya ngerti, abu mau keluar, tapi harus tidak terkelak. Saya ngerti. Saya mau keluar. Inilah rekaman video amatir pemilik rumah di Jalan Belimbing Raya di samping Pasar Ampera, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara yang geram. Jalan perumahannya dijadikan tempat parkir ilegal oleh seorang juru parkir. Sudah kesana lagi lo. Mobil mau keluar. 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 Bahkan juru parkir tersebut kerap membuat onar dan merusak. Dan kerap kali tidak mengakomodir jika sang pemilik rumah mempunyikan kelakson karena ingin melintas. Saya mau keluar. Diketahui jalan perumahan yang dijadikan lahan parkir ilegal ini perupakan tanah pribadi sang pemilik rumah. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tadi lo disitu, dengarkan ku buka bakar. Pura-pura pasang. Ibu mirsa sejumlah pengendara nekat putar balik dan melawan arah demi menghindari razia jalur Transjakarta di Jalan Salimbar Raya, Senin Jakarta Pusat pada Senin pagi. Kendaraan milik anggota TNI Pori hingga kendaraan plat merah yang menerobos juga ditilang petugas. Sejumlah pengendara motor yang nekat menerobos jalur bus Transjakarta di Jalan Salimbar Raya, Senin Jakarta Pusat panik saat mengetahui adanya razia sterilisasi jalur busway yang digelar petugas gabungan bus bom TNI bersama anggota kepolisian. Mereka langsung memutar balik dan melintasi celah beton separator busway demi menghindari sanksi tilang. Namun aksi nakal para pengendara gagal dan langsung dihadang petugas gabungan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain pengendara roda 2, petugas juga menindak kendaraan roda 4 berplat merah hingga plat nomor dinas pejabat serta kendaraan yang dikemudikan anggota TNI dan Polri. Razia digelar untuk menertibkan jalur bus Transjakarta dari para pengendara roda 2 maupun roda 4 dengan tujuan mengurangi anggota kecelakaan. Penegakannya yang kita tilang adalah orang-orang yang menggunakan jalur busway termasuk TNI Polri. Kita proses lebih lanjut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 2009 Undang-Undang Lalu Lintas Jasa Angkutan Jalan Raya sehingga kalau memang dia melanggar Undang-Undang tersebut ya kita proses sesuai dengan Natwar. Pada razia kali ini petugas menindak puluhan pelanggar baik pengendara roda 2 maupun roda 4 yang langsung diberikan sanksi tilang manual. Dari Jakarta, Rani Ston Sanjaya, INews melaporkan. Ya pemirsa viral di media sosial satu dari dua orang preman yang makan di warung nasi namun bayar sesuka aja ditangkap polisi di Tadakabak, Jakarta di mana salah satu pelaku ini berlagis saat dipertemukan oleh pemilik warung nasi. Dengan tangan terborgol Ari alias Kribo hanya bisa tertunduk malu saat digelandang petugas reskrim Polsek Metro Tanah Abang ke sebuah warung nasi di Jalan Kiai Wahid Hashim, Tanah Abang, Jakarta. Di warung nasi, Kribo bersama rekannya terekam kamera pengawas CCTV melakukan aksi Bang Jago dengan makan sepuasnya namun membayar semaunya. Dari hasil laporan pemilik warteg dan viralnya rekaman video Bang Jago polisi akhirnya berhasil meringkus pelaku di kediamannya di kawasan Kebun Pala Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kribo yang memotong pendek rambutnya demi mengelabui petugas sempat menangis saat diinterogasi Kapol Sek Tanah Abang di depan pemilik warteg. Ada dua orang pelaku yang makan di tempat ini kemudian membayar tidak sesuai dengan ketagihan untuk pelaku yang kami amankan berhasil kami amankan yaitu inisial AF alias keriting kemudian untuk satu rekannya juga masih kami lakukan pencarian. Meski dijerat pasal perbuatan tidak menyenangkan namun berkat kesepakatan dengan pemilik warteg Geribu akhirnya dilepaskan namun dengan catatan tidak akan lagi mengulangi perbuatan yang sama. Polisi juga masih memburu rekan keribu dan sejumlah bank jago lainnya yang kerap makan di warteg tersebut tanpa membayar sepersen pun. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, AINews melaporkan. Yang pemirsa akibat merugi pabrik sepatu bata di Peruwakarta, Jawa Barat tutup. Sejumlah karyawan bata mengaku kaget dengan penutupan tersebut. Dalam video amatir yang direkam karyawan terlihat para karyawan mendatangi kantor Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI Peruwakarta untuk memperjuangkan hak pesangon pasca pabrik sepatu tersebut tutup. Diketahui pemirsa, setelah 30 tahun lebih beroperasi, pihak manajemen melakukan penutupan pabrik karena mengalami kerugian selama dua tahun berturut-turut. Para karyawan mengaku terkejut dan sedih dan hanya bisa berharap dapat pesangon pemutusan hubungan kerja dengan nilai maksimal dan tidak mengikuti Undang-Undang Omnibus Law Ketenaga Kerjaan. Akibat penutupan pabrik Bata Purwakarta sebanyak 233 karyawan hilang kerjaan. Kaitan dengan PHK ini, kami dari karyawan bahwa kami cukup terkejut karena informasi sebelumnya kita tidak tahu bahwa PHK ini akan di pihakan masal. Maka dari itu kami berusaha bernegok manajemen bagaimana kita berusaha sampai mendapatkan DPMTK atau kebijakan. Ya kalau saya sebagai karyawan ya sangat sedih lah ada PHK ini ya karena itu adalah tempat kita cari nafkah cari hasil. Dimana kita kalaupun misalkan di bawah DPMTK itu kita bisa menerima asal dengan dipakit dulu. Ya Pemirsa Karyawan PT. PRLI kembali mengeruduh kantor mahkamah agung. Kehadilan mereka guna menuntut keadilan terkait proses peradilan yang dilakukan MA terkait sengketa merek yang bisa membuat ratusan karyawan PT. Polo Rob Lauren Indonesia atau PRLI ke Hilagat Bata Pecaharian. Dalam aksinya perwakilan massa sempat kembali beraudiensi dengan pihak MA. Ini dilakukan guna menyampaikan tututan secara langsung. Kuasa hukum dari PT. PRLI menegaskan pentingnya objektivitas dan independensi dalam proses peradilan. Tentunya ini harapan daripada teman-teman karyawan untuk tetap bisa bekerja dan tidak terancam untuk putus terancam terhadap kehilangan mata pancarian karena ada ribuan orang yang akan terdampak termasuk kita ke informasi berikutnya pemirsa aksi emak-emak mencuri perhiasan di toko emas di Kabupaten Probo Linggo terekam kamera CCTV aksi kedua pelaku terbilang lihai karena mampu mengecoh penjaga toko di saat suasana ramai kamera CCTV sekitar 6 juta rupiah kedua pelaku beraksi di saat suasana toko sedang ramai dan keduanya berpura-pura sebagai pembeli sebelumnya menemankan polisi saat pesta sabu di sebuah rupiah di kecamatan Lubek Kota Padang Sumatera Barat Pemirsa di Bada selain menangkap pelaku polisi menepati satu paket sabu dan alat hisap sabu sejumlah polisi mengerbak sebuah rumah kontrakan di daerah Paraklawe kecamatan Lubek Begalung Kota Padang saat digerbak petugas mendapati dua wanita yang tengah asik menggelar pesta narkoba jenis sabu di dalam sebuah kamar sempat mengalak kedua pelaku bungkam setelah polisi menemukan satu paket kecil beserta pirek sisa pakai dan alat hisap sabu Panggerebekan ini dilakukan atas laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas pelaku yang kerap menggelar pesta dan transaksi narkoba di rumah tersebut Ini berawal dari informasi masyarakat yang didapat oleh tim Bop Sonor Raja Wali di lapangan adanya pelaku tindak peran anak-anak jenis sabu lagi pesta di sebuah rumah tim langsung bergerak dan alhamdulillah berhasil mengamankan dua orang pelaku dan barang bukti bersama barang bukti kedua orang pelaku AR dan TK di gelandang ke Maporesta Padang guna proses penyelidikan lebih lanjut dari Padang Sumatera Barat Budi Sunandar Ainis melaporkan Edarkan narkoba ke anak sekolah dan mahasiswa di Kabupaten Pandeglang empat pelaku ditangkap Satres Narkoba Pores Pandeglang Rizal Bayu Raden ditangkap di kediamannya di wilayah Kabupaten Pandeglang sementara Hade ditangkap di wilayah Kabupaten Sukabumi Jawa Barat dari tangan keempat pelaku pemirsa Satres Narkoba Pores Pandeglang berhasil mengamankan ganja seberat 1 kg sabu seberat 85,82 gram dan ekstasi seberat 21,35 gram siap edar senilai 200 juta rupiah atas perbuatannya para pelaku dijerat Pasal 114 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman 20 tahun pejara yang kita amankan itu ada 3 pelaku dan 1 pelaku total semuanya ada 4 yang satu adalah DPO yang kejadian itu pada tahun 2022 ini baru ketangkap setelah 2 tahun DPO kita berhasil menangkap yang bersangkutan dan yang bersangkutan pun agak sulit memang berpindah-pindah tempat tinggal dimana kita berhasil menangkap di daerah